10 Cara Alami Menurunkan Kolesterol Jika Anda berkeinginan untuk menjaga kadar kolesterol Anda, berarti Anda sudah memilih cara yang tepat untuk sehat. Kolesterol telah dikatakan sebagai penyebab banyak penyakit, terutama yang terkait dengan kesehatan pembuluh darah. Seperti jantung koroner, darah tinggi, struk, ginjal, dan lain sebagainya. Bagaimana jika kadar kolesterol dalam darah Anda diketahui tinggi? Ya, tentu saja harus ada upaya untuk membuatnya kembali normal dan menjaganya untuk tidak terus meningkat setiap waktu. Yaitu dengan cara menjaga makanan, obat-obatan medis, dan berolahraga. Nah, berikut 10 Cara Alami Untuk Menurunkan Kadar Kolesterol Dalam Darah Anda Oat Mengubah sarapan adalah salah satu cara pertama yang baik untuk menurunkan kolesterol Anda. Sarapan 2 porsi oat setiap pagi dapat menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol buruk sebesar 5,3% hanya dalam 6 minggu. Hal ini karena beta glukan, zat dalam gandum, bersifat menyerap LDL dalam darah Anda. Anggur Merah Para ilmuwan telah mengungkap bahwa anggur merah mengandung tinggi serat tempranilo yang digunakan untuk membuat minuman anggur merah. Mungkin benar-benar berdampak signifikan terhadap kadar kolesterol. Sebuah studi yang dilakukan oleh Departemen Metabolisme dan Gizi di Universitas Complutense de Madrid di Spanyol menemukan bahwa orang mengkonsumsi suplemen anggur yang sama dengan anggur merah, ikan salmon, dan ikan berlemak lainnya. Omega 3 adalah salah satu manfaat alami bagi kesehatan dan telah terbukti menangkal penyakit jantung, demensia, dan masih banyak penyakit lainnya. Sekarang asam lemak ini juga diketahui memiliki manfaat kesehatan lain, yaitu menurunkan kadar kolesterol jahat. Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Lorna Linda, menggantikan asupan lemak jenuh dengan omega 3 seperti yang ditemukan pada ikan salmon, sarden, dan herring, dapat meningkatkan kolesterol baik hingga 4%. Kacang-kacangan Penelitian yang diterbitkan oleh American Journal of Clinical Nutrition, Orang yang mengasup 1,5 ons kacang kenari 6 tiap hari dalam seminggu selama 1 bulan, menurunkan total kolesterol mereka hingga 5,4% dan kolesterol LDL hingga 9,3%. Teh Teh yang sangat dikenal akan zat antioksidan yang baik untuk melawan kanker ini, ternyata juga dapat melindungi kita dari kolesterol LDL. Menurut penelitian yang dilakukan oleh USDA, teh hitam mengurangi lemak dalam darah hingga 10% hanya dalam jangka 3 minggu. Temuan ini disimpulkan dalam studi yang lebih besar tentang teh yang juga dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Coklat Hitam Coklat hitam yang kaya antioksidan kuat ini juga membantu membangun kolesterol baik atau HDL. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 yang diterbitkan AGCN, partisipan yang diberi coklat bubuk mengalami peningkatan kolesterol HDL hingga 24% selama lebih dari 12 minggu. Bawang putih Bawang putih telah ditemukan dapat menurunkan kolesterol, menjaga pembekuan darah, menurunkan tekanan darah, dan melindungi kita dari infeksi. Pendelitian juga menemukan bahwa bawang putih membantu menghentikan plak yang menyumbat arteri pada tahap yang paling awal, yaitu dengan menjaga partikel kolesterol menempel ke dinding arteri. Cobalah untuk makan 2-4 siung bawang segar dalam sehari. Minyak Zaitun Minyak Zaitun kaya akan asam yang bisa menyehatkan jantung, yaitu Monoun Saturated Fatty atau MUFA, atau dalam bahasa Indonesia, lemak tak jenuh tunggal, yang menurunkan kolesterol LDL, dan menghilangkan lemak perut. Sayuran Hijau Bayam adalah jenis sayuran berdaun hijau tua yang populer, ditemukan mengandung banyak lutein. Lutein bermanfaat untuk menjaga kita dari degenerasi makula, penyebab utama kebutaan. Pendelitian terbaru juga menunjukkan bahwa hanya setengah cangkir makanan yang kaya lutein setiap hari akan menjaga serangan jantung dengan cara membantu dinding arteri menyinggirkan kolesterol yang menyebabkan penyumbatan. Alpukat Alpukat adalah sumber lemak tak jenuh tunggal yang bagus untuk jantung. Jenis asam lemak tak jenuh tunggal seperti dalam buah alpukat benar-benar membantu meningkatkan kolesterol HDL sekaligus menurunkan LDL. Kelebihan alpukat dari buah lainnya adalah Mengandung beta-sitosteol, yaitu lemak nabati menguntungkan yang bersifat membatasi jumlah kolesterol yang diserap dari makanan. Karena alpukat agak tinggi kalori dan lemak, maka sebaiknya asupannya dimoderasi. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!